Ayah ini penganut konsep bahwa pernikahan itu sebuah institusi rumah tangga yang begitu penting dan mulia. Karena itu abaikan semua skema dan aturan main tentang perjodohan yang ideal. Yang penting nikah aja dulu, siapapun yang datang ngelamar udah terima aja. Nah itu lebih penting dibandingkan dengan memilih-milih sehingga akhirnya malah kemudian gak temu dengan jodoh. Tapi kalau misalnya samuan ini persoalannya adalah tidak ada yang datang, tidak ada yang ngelamar, maka ada kalau istilah saya mudanya begini, ada gelombang tubuh dari samuan ini yang mesti dibetulin dulu. Jangan misalnya contohnya begini, ini masa-masanya cari jodoh tapi pasang wajah angker sebagai wanita karir yang berkuasa, yang kaya atau yang punya sesuatu sehingga galaknya itu membuat orang takut. Buatlah menjadi samuannya ini menjadi girly, menjadi menari orang, menjadi penuh senyum. Sehingga kemudian ada yang melamar, ada yang mendekati. Kalau mereka belum melamar, belum mendekati dan jumlahnya banyak, gunakanlah kriteria memilih-milih sebagaimana idealnya, skornya berdasarkan konsep Sivin. Tapi kalau memang situasinya sudah tertunda terlalu lama, mohon maaf misalnya sudah menjadi perawan tua, yang penting kalau menurut saya sudah nikah apapun MK-nya sudah abaikan dulu. Karena nikah itu adalah kemuliaan. Begitu. Janganün. Jangan lupa.